Intro Ini salah satu produk memori terbaru dari Vigen Tsunami Dengan performa PC4600, timing 1925252546 Dan memori ini menggunakan chipset Hynik DCR Salah satu chipset untuk saat ini yang tertinggi di kelasnya Intro Disini kami akan melakukan tes menggunakan SMP standar dari memorinya PC4600 dengan timing 19252546 sesuai dengan SMP nya Disini saya akan merubah command rate menjadi 1T Untuk mendapatkan performa yang lebih baik Mengingat memori ini masih sanggup berjalan di command rate 1T Dengan voltage 1,5V sesuai dengan SMP nya Dapat kita lihat memori 4600 Kita akan coba buka CPU-Z Memori berjalan di frekuensi 2300 sama dengan PC4600 Dengan timing 19252546 1T voltage 1,5V Berikut memori akan kita coba melakukan benchmarking dengan 3DMark Karena 3DMark ini salah satu benchmark yang paling dipakai oleh para gamer Oke memori dapat menjalankan benchmark dengan lancar tanpa kendala Sesuai dengan spesifikasi SMP nya Mengingat memori ini memakai salah satu chipset terbaik saat ini Dan punya potensi untuk ditingkatkan Saya akan mencoba menjalankan memori ini Di PC4733 dengan timing yang sama seperti sebelumnya Dan hanya merubah voltasenya dari 1,5V ke 1,550V Dan kita akan melakukan benchmark yang sama seperti sebelumnya Apakah memori tersebut masih sanggup berjalan Dengan PC4733 dan timing yang sama Memori ini sanggup berjalan di frekuensi 2366 Hanya saja terdapat perbedaan sedikit MHz Dikarenakan fluktuatif kecepatan pada prosesornya Oke itu tadi tes produk terbaru dari VGen Tsunami PC4600 Dan sampai ketemu di tes-tes memori Tsunami yang lain Bye